Terima kasih Ada kesan KPU meremehkan begitu ya Soal gugatan Partai Prima di awal Dan KPU diharapkan nanti pada saat banding ke pengadilan tinggi Lebih mempersiapkan diri begitu Iya pasti kita akan mempersiapkan diri sebaik-sebaiknya Sebenarnya bukan meremehkan ya konteksnya Tetapi dalam hal Kita kan setiap talapan hampir kita juga menghadapi senggita-senggita Utamanya kan senggita-senggita di Bawaslu Kemudian di senggita PTUN Bahkan nanti kalau senggita hasil juga di Mahkamah Konstitusi KPU dalam kapasitas akan terus fokus juga Di dalam menghadapi senggita-senggita Yang diajukan oleh baik itu peserta pemilu dan lain-lain Dan prinsipnya ini untuk dikhusus di pengadilan negeri Kita sudah mempersiapkan dan sudah membahas secara khusus Terkait dengan memori banding Dan ini akan segera kita ajukan, segera kita sampaikan Kan tengkatnya 14 hari ya setelah dibacakan putusannya Dan insya Allah minggu ini Insya Allah minggu ini segera kita ajukan ke pengadilan tinggi mbak Jadi sekali lagi kami serius Dan dalam pengajuan untuk banding ke pengadilan tinggi Demikian mbak yang bisa kami sampaikan Kang Saan, terima kasih atas dukungannya Bung Jabu Salam dari saya Bung Jabu ini juga teman-teman aktivis mbak Aktivis saya ada waktu ketika di Solo mbak Pak Ilianto terakhir KPU yakin menang ya Dalam tingkat banding di pengadilan tinggi ya Ya kami optimis mbak untuk melakukan langkah banding Oke, KPU optimis menang di tingkat banding pengadilan tinggi Terima kasih Pak Ilianto Sudrajat Komisioner KPU sudah bergabung pada malam hari ini Kita akan lanjutkan Saya mau putarkan ya Pernyataan penting ini Dari Sekjen The Ruling Party Sekjen PDI Perjuangan Pendukung utamanya Pak Jokowi Menanggapi soal putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Kita dengarkan sama-sama Atau kita baca sama-sama nih Oke, mungkin bisa diputar di B Ada sebuah kekuatan besar yang mencoba menggunakan celah hukum Untuk melakukan suatu gerak yang pada dasarnya adalah inkonstitusional Untuk menunda pemilu Ini pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Yang selanjutnya Oke Karena itu menghadapi berbagai manuver-manuver Dengan kekuatan yang harus kita selidiki Dari mana kekuatan itu Yang mencoba menggunakan kekuatan hukum Sebagai alat Itu yang tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kalau menurut Sekjen PDI Perjuangan Ada kekuatan besar Yang menunggangi partai Anda Untuk melakukan manuver-manuver gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Sehingga berujung pada putusan penundaan pemilu ini Kami ini kan partai baru Mbak Partai baru yang sedang berupaya untuk Ikut menjadi peserta pemilu Tapi kan orang-orangnya bukan orang-orang baru di politik Anda kan dulu juga pernah mendukung Pada 2014 mendukung siapa? Oh enggak ada Oke Enggak bergabung dalam partai ya? Enggak ada Gitu loh Kalau kemudian ya PDIP Ya Punggasoni Sekjen PDIP PDIP ini partai berkuasa Partai pemenang pemilu Kalau kemudian beliau bilang ada kekuatan besar gitu loh Ya bongkar saja Bongkar saja gitu loh Jangan kemudian mengkampingi tangan kami yang Ingin menuntut keadilan Siapa kekuatannya lebih besar dari PDIP? Gitu loh Kan begitu Enggak usah beropini Enggak usah provokasi Enggak usah mengintimidasi gitu loh Ini proses hukum Kita harus berdewasa dalam berdemokrasi Dewasa dalam berpolitik Kalau ada keputusan kenapa harus reaktif Diskusi yang ilmiah Jangan diisi dengan prasangka-prasangka Jangan diisi dengan prasangka-prasangka mistik gitu loh Kok begini jadinya Jadi kaca semua reaksioner Semua reaktif Mau jadi apa bangsa kita ini ke depan Kalau kemudian menghadapi satu putusan Hukum aja kemudian sudah Enggak karu-karuan gitu loh Anda percaya bahwa ada operasi yang terstruktur Sistematif Masih masuk ke celah hukum Seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen BDI Perjuangan Ada kekuatan besar yang menunggangi Partai Prima? Jangan salahkan masyarakat ya Mengumpulkan berbagai bukti ilmiah ya Yang tersebar Ada Menteri yang ngomong Ada Ketua Partai Koalisi yang ngomong Ada kemudian pendukung yang ngomong Semuanya ada rangkaian yang berkaitan satu sama lain Saya setuju bahwa Prima mungkin partai kecil Bukan tidak mungkin Suasana kebatinan Prima juga dimanfaatkan Apakah kemudian langsung atau tidak langsung Ini butuh pembuktian lain Tapi kita bisa melihat bahwa suasana keseriusan Mengelenggarakan pemilu ini Memang nyihil ya Contoh banding ini Tadi saya mau melanjutkan poin kangsaan ya Soal KPU harus serius Ini untuk soal banding Tidak perlu terlebih dahulu memori banding Cukup pernyataan di depan hakim Atau menyatakan di pengadilan Untuk banding Ini masih menunggu memori banding Memori banding ini pelengkap Tidak wajib Apa salahnya kemudian KPU sudah memastikan banding Nah ini masih bicara soal memori Sudah mau mempersiapkan dan segala macam Jadi saya melihat ada suasana ya Yang membuat kita semua berdebar-debar Jadi tidak hanya Bang Jabo dan Prima Sedang menuntut proses yang jujur dan adil Kita semua menuntut itu Jangan-jangan ini penyakit sama yang tidak terselesaikan Saya takut ya Kalaupun dikabulkan Hak Partai Prima Untuk menjadi peserta pemilu Untuk ikut verifikasi administrasi Dan faktual lagi Tapi kalau penyelenggaranya tidak fair Jangan-jangan nanti kalah lagi Oleh karena itu Mari kita kawal bersama Agar pemilu ini jalan Ini perintah konstitusi Jangan nanggung Saya dukung KPU banding Itu nanggung Saya menolak setiap langkah-langkah Menunda pemilu Periode yang dilanjutkan Atau tiga periode Itu harusnya periode Dari siapa itu? Dari presiden Dari dulu pelinpan Patuh kepada konstitusi Tapi kemudian bersuara Jadi bukan intervensi Tidak bukan intervensi Kita harus paham ya Tugas kepala negara dan kepala pemerintahan Jamin pelaksanaan Sejauh mana presiden bersikap secara negarawan Dari dulu kita nunggu Dia harus bicara soal Saya perintahkan Tidak boleh Mulai hari ini ada bicara soal Tiga periode Tunda pemilu dan segala macamnya Tapi sampai hari ini Beliau cuma Apa ya Bergerak seperti Beluk Licin kemana-mana Harusnya Tidak bicara soal Patuhi konstitusi Toh konstitusi bisa dia ubah Dengan partainya yang banyak Tapi mari bicara Mari kita jalankan konstitusi Tidak ada lagi yang boleh ngomong ini Ini bicara tampar sana-sini Tapi setelah ada yang bicara Tidak merasa tertampar Jadi Betulkah presiden tak ada konstitusi Mari kita tunggu Besok berubah lagi atau tidak Oke oke Silahkan tangkapannya Ya kan gak sesimpel itu Bang Ferry Saya yakin Bang Ferry ngerti Simpel SBW pernah bicara Antanya teman-teman di DPR Orang lagi reses Gak mungkin ini Kenapa satu-dua orang Gak mungkin ini satu-dua orang Bang Ini kalau seandainya ya Kita ngikutin logiknya Ini bukan kepala negara Kepala pemerintahan Iya Bang Logiknya itu gini Abang pasti ngerti Ini kalau saya tetap mau dieksekusi Pasti ada amandemen di DPR Loh Iya dong Dan kalau dari situ Pasti ada orkestrasinya Kalau pemerintahnya autoriter bisa saja Kok langsung nuduh pemerintah Iya Kenapa presiden tidak pernah Berbicara secara gamblang Bahwa Saya menolak semua Upaya penundaan pemilu Seperti presiden Bicara dia kecewa Ada pejabat-pejabat Yang melakukan halal hedon Untuk hal yang paling penting Kok kita udah gak Percaya konstitusi lagi Kita mau ngapain Presiden ngomong Kalau ada orang Menperpanjang pemilu Dia akan merasa ditampar Hari ini banyak yang bicara Tetapi tidak pernah Presiden merasa tertampar Dengan memberhentikannya Jadi menteri Menterinya sendiri itu Jadi ginilah Bang Kalau orang paling Dipercaya Presiden Pembantu para presiden Tetapi bicara Soal Menunda pemilu Tiga periode Katanya presiden Merasa tertampar Terhina dong Harusnya presiden Tapi tidak Sama sekali Orang ini tetap Di jabatannya Soal Perpanjang Perpendek Kita ngomong ideas Bad ideas itu gak boleh dihukum Bad behavior boleh Saya bilang ya Misalnya Dalam ketatanegaran Ini bukan upaya Untuk Apa Manajemen kalbu ya Ini ketatanegaran ini ada Ya konstitusi dong Presiden Kalau presiden Bicara konstitusi Terang beneran saja Apa lagi Konstitusi saya Tidak akan melanggar konstitusi Peliling saya Tidak akan melanggar konstitusi Dan berbicara Soal pelanggaran konstitusi Ini seorang Kota KSP Bicara pelanggaran konstitusi Diam saja Ya makanya Presiden udah ngomong Tadi Barusan diputar Saya gak ngerti Gak ngeliat atau gimana Tapi lagi-lagi Bang Kalau tidak ada upaya Kesana Argument Konsensus DPR Gak ada Tidak ada gerakan politik Kesana Ya ini gosip aja Ini gosip menurut Anda Gosip aja dong Kalau misalnya tuduhan Orkestrasi Orkestrasi Yang melawan konstitusi Proses hukum tetap berjalan Presiden ngomongin Banding Ayo Monggo Silahkan Menurut istana Menurut Anda Itu bukan sesuatu yang Orang bicara Silahkan dong Mbak Rivana Orang bicara Nanti dibilang lagi Mbak Bumferi Nanti ini Melarang orang berbicara Menyampaikan pendapat Anti demokrasi Lalalalalala Kesana lagi Nah jadinya Mau gak mau Kita mesti gimana Presiden berkali-kali ngomong Kita lagi fokus pemerintahan Sedih juga Sedih juga Antara perlindungan hak Dan pelanggaran Dari kewajiban Hak publik harus diberikan Seluas-luasnya Hak pejabat Kewajipannya adalah Memastikan Ketertiban konstitusi Ini Kewajipan Memastikan konstitusi Tidak jelas Hak orang juga Dibatasi Oke Dimana pembatasannya Wah ini Haris Baru jadi diangkap Boleh ngomong Kalau Presiden Boleh ngomong Sembarangan Tetapi warga negara Tidak boleh Yang mana lagi Ini Haris Barusan P21 Oke kita kembali lagi nih Fokus Oke Kang Saar sebentar Saya ingin tanya ya Kami dapat informasi Sebetulnya operasi Untuk menunda pemilu Itu juga datang Dari lembaga legislatif Ada pihak-pihak Yang menginginkan Penundaan pemilu Kemudian Dilakukan dari Legislatif Masuk ke Yudikati Melalui celah hukum Masa Kang Saar Nggak dengar Ya gini Kalau kita ingin tahu Bahwa ada kekuatan Eksternal lah ya Yang bermain Di kasus Apa Pengadilan negeri Jakarta Pusat Itu sederhana aja Kayek Mahkamah Agung Itu masuk Memeriksa Hakim-hakim yang memutus Dan pemeriksaannya juga Bukan hanya Pemeriksaan atas Putusan Substansinya Tapi juga Apa Semua hal Jadi Kayek Mahkamah Agung Seperti pernah saya sampaikan Itu Turun Tangan Untuk menangani ini semua Kayek sedang turun tangan Dan membongkar ini semua Apakah misalnya Ini murni Putusan hukum Atau Atau memang ada Soal lain Di balik itu Nah Jadi Ini bisa Bisa terurai Apa Apa Motif dari putusan ini Itu ketika nanti Hasil dari pemeriksaan Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Menurut saya Itu yang Kita hari ini Apa Perlu Apa Dorong Tapi kalau kekuatan besarnya Juga bisa mempengaruhi Kayek dan juga Mahkamah Agung Itu beda lagi ceritanya Ya kita Apa Gini lah Apa Lakukan dulu Amma Apa Kayek dan Mahkamah Agung Secara cepat Untuk Apa Memproses terkait dengan Apa Hakim-hakim Yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oke Saya mau ke Gus Jabo Gus Jabo Selain partai Anda Menurut Anda Siapa yang diuntungkan Dari putusan Pengenjak Pus ini Partai Anda jelas diuntungkan Tapi masa gak ada pihak lain yang diuntungkan Saya gak peduli Oke Itu Bukan Wawanan saya Bukan ranah saya Yang penting Sejak awal Tujuan kita ke PN Itu menuntut keadilan Menuntut hak politik Prima menjadi Pesara pemilu Yang pada waktu Purasas Meskipun merugikan Suara 250 juta penduduk yang lain Begitu ya Kan itu hak partai Prima Dipenuhi Tapi putusan dari 250 juta penduduk Itu putusan PN-nya Itu urusan hakim Jangan ditanyakan ke kita Itu urusan hakim Maka dari itu Saya katakan Sebagai partai kan harus mendengarkan Suara rakyat juga Suara rakyat boleh memilih Tapi kalau pemilihnya gak ada Kan gak bisa ikut dipilih Kita belum dipilih Kita lagi mau masuk aja Di hambat Didolimi Dihalang-halangi Gimana kita mau berkompetisi Jadi berpikirlah yang rasional Berpikirlah yang objektif Jangan berprasangka Di dalam merespon sesuatu Supaya apa Bangsa kita ini dewasa Sampai sekarang terus Kita ribut 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 Kesejahteraan rakyat Demokrasi Kemudian mereka gak peduli Kesana Kenapa Subjektif semua Kepentingan partai sendiri semua Gitu loh Partai baru yang mau ikut saja Yang rasional Nah Ini poin ya Yang dituntut partai prima Adalah hak keperdatan partainya Kalau ini dituntaskan Selesai urusan Tapi tiba-tiba Putusan meloncat Menjadi Yang dirusak hukum publik Hak 270 juta orang Karena permohonannya di awal juga begitu Di awal juga Petitumnya itu Bagi saya sangat emosional Dan kemudian mestinya Pengadilan secara bijaksana Tidak mengabulkan ini Kalau mau Kan keperdatan itu begini Kalau haknya dirusak Ini saja yang diperbaiki Karena ini kan relasi Antara yang menggugat Dan tergugat Tiba-tiba meloncat Jadi hukum publik 270 Hak orang Jadi hilang Kalau pengadilan mau fair Mestinya ini dibenahi KPU mau fair Hak keperdataan orang Secara fair Juga harus dilindungi Kalau tidak Yang begini-begini Akan terjadi terus Saya tanya sama Mas Fari Mas Fari Sejak awal Posisinya adalah KPU tidak Jurdil Terus kemudian Kita sudah menuntut Terus kalau kemudian Tanggal 14 Desember KPU memutuskan Dan tidak mencantunkan Prima di berita acara Sebagai partai yang tidak ikut Dan kita tidak punya Legal standing Untuk kepetun Itu solusi untuk Apa namanya Mengembalikan hak Mengembalikan hak apa Supaya kita bisa ikut Kecuali kemudian Prosesnya dihentikan Saya mau membuktikan Secara fair Kalau audit KPU itu dibuka Akan kelihatan Prima kah yang jujur Atau KPU kah yang jujur Kalau terbuka Ternyata KPU yang curang Maka haknya harus Dikembalikan Jalurnya akan berbeda Dia akan bisa masuk Di tengah jalan Toh Partai Umat bisa masuk Di tengah jalan Partai Prima Kenapa tidak Sekaligus membuktikan Kalau ada kecurangan Kecurangan lain KPU harus membuka Dan terbuka Bagi publik Soal langkah-langkah pilihan Kita sudah bicara Sejak awal itu Mbak Audit KPU Bentuk lembaga independen Buka data partai politik Kepala publik Biar rakyat tahu Siapa yang tidak benar Apakah Prima Ini persoalan antara Anda Dengan KPU Tapi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kemudian merenggut hak Rakyat 270 juta pemilih ini Jadi kemudian melebar Menjadi Awal mulanya kan dari KPU Yang tidak jurdil gitu loh Semua harus melihat Kesana dulu Tapi petitum Anda Dari awal Sejalan dengan kelompok Yang ingin menunda pemilu Kenapa petitumnya begitu Sejalan gimana Gimana cara Sekarang saya nanya sama Mbak Gimana caranya kita Supaya bisa ikut Gimana caranya Oke Kita didolimi Ya Semestinya kita lolos Kita tidak terloloskan Gitu loh Supaya kita bisa ikut Tanggal 14 Desember Kapu sudah mengumuman Kita gak bisa Gimana caranya Menurut Mbak Rifana Gimana Kalau Anda jadi Pemimpin Prima Gimana caranya Gitu loh Jadi harus berpikir objektif Melihat latar belakangnya Segala macam Jangan kemudian Karena ada isu tentang Tunda pemilu Tiga periode Hanya periode Hanya periode Hanya periode dikorbankan Gimana 20 provinsi 20 provinsi 13 ribu Anggota 1 kali 24 Saya memaklumi Coba memaklumi Sisi emosional ini Ada partai yang diloloskan Dengan kecurangan Di 24 provinsi Sementara partai Prima Kemudian dikasih Waktu 24 jam Untuk memperbaiki 24 Memang Ini ada kejahatan Bagi saya Kecurangan Antara penyelenggara Begitu Mantul ke Bawaslu Bawaslu bilang Nebis NIDEM Padahal kasusnya beda lagi Tapi memang Ada nuansa Sangat emosional Di bawah Prima Dan suasana Emosional ini Mesti kita selesaikan Secara bijaksana Harusnya hakim tuh Ini bukan Kami nih Kompetisi kami Bukan ini Nah ini tidak terjadi Oke tapi siapa sih Yang diuntungkan Dengan petitumnya Partai Prima Yang kemudian dikabulkan Yang diuntungkan adalah Orang yang akan menikmati Perpanjangan dari penundan Oke berarti siapa Yang gak usah Diterangkan lagi Oke orang yang menikmati Perpanjangan Itu yang diuntungkan Bagaimana respon istana Salah satunya Salah satunya Bang Jabo yang pakai Baju kotak-kotak Lihatlah Saya berkali-kali Saya berkali-kali Sampaikan Lihat prosesnya Di DPR Ada Buktikan aja Bang Ferry Mengapain Kan negara ini ada Coba deh istana Mendorong Buka si Pol KPU Atau baru patent Kalau cuman dorong-dorong Ada gak Ada gak Saya gak usah Jocok Ada gak proses itu Tapi saya mau tanya ya Dengan adanya ini Siapa yang diuntungkan Sebetulnya Merasa diuntungkan gak Dengan penundaan pemilu Loh gini loh Kita ini kan Bernegara ini ada sistemnya Udah ada UU-nya Udah ada peraturannya DPR-nya ada Pemerintahnya bekerja PN-nya juga bekerja Proses banding ada Ini kan kita gak bisa nih Liar-liar aja bicara nih Sesuai dengan kemana Arah pusat kita masing-masing Saya mau ngelanjutin Bad ideas itu gak bisa dihukum Bad behavior bisa Saya bilang misalnya Bajunya Mbak Rivana ini Dari semut nih Ide Tapi kalau saya paksa Mbak Rivana Pakai baju dari Dari apa Gula misalnya kan Kan dikelilingi semut Saya salah Saya kan gak bisa Kalau bad behavior Tapi bad ideas It's okay Jadi bad ideas Melanggar konstitusi itu It's okay ya Loh jangan dong Kalau seandainya mau bikin konspirasi Ya bikin konspirasi nih ya Ya bikinlah yang konstitusional Jangan liar kayak gini gitu loh Karena kan Prosesnya di DPR-nya gak ada DPR-nya juga lagi reses Nah kita lagi nuduh apa Kita lagi gosip apa ini Menurut Daferi ini operasi lanjutan Dari yang sebelumnya Pernah digalang Jadi kan secara politik Sudah pernah digalang Oleh ketum-ketum partai Kemudian gagal Digalang oleh Pak Luhut Begitu ya Oleh Menteri Bahlil Kemudian gagal secara politik ya Kemudian masuk ke dalam celah hukum Ini operasi lanjutan gak menurutnya Kita kan bisa ya Ini ilmu nalar dasar Kalau sudah ada premis mayor Premis minor Premis mayor Persimpulannya kita bisa Ini rangkaian peristiwa banyak sekali Tiba-tiba datang putusan ini Melengkapi peristiwa-peristiwa itu Yang semua adalah lingkaran istana Lalu Jangan-jangan Emosional Tadi Bang Jabo sangat emosional Hak kami bagaimana Jangan Jangan sisi emosional Dari teman-teman Partai Prima Ini sedang dimanfaatkan Orang-orang Karena memang Mereka berhak Menuntut keadilan Oke Jadi bagi saya Kalau tahu Nalar sederhana Ini rangkaian peristiwa semua Kalau di pengadilan Rangkaian peristiwa ini Bisa menyimpulkan Terjadi atau tidak terjadinya Sebuah kejahatan Oke Sisi emosionalnya Partai Prima Dimanfaatkan oleh orang-orang Untuk melakukan Operasi penundaan pemilu Ini bagaimana Ya silahkan saja Kita kan tidak masuk Karena itu Itu kan Pertempuran besar Gitu loh Ya Yang sekarang ini Kemudian menimbulkan Prasangka Menimbulkan spekulasi Spekulasi Gitu loh Kita tuh sederhana saja Sejak awal Bahwa kita ini Jangan Didolimi Ya Kita punya hak Untuk ikut pemilu Gitu loh Mestinya KPU mempermudah Partipasi politik Rakyat Jangan mengkabat Ini kan tidak Gitu loh Hanya itu saja Kita ini Nah politik kita Dikembalikan Kita pengen ikut Gitu loh Sudah Sederhana saja Perusahaan selesai Gitu loh Iya kan Oke Kang San dari DPR Kalau misalnya Melihat terus-menerus Operasi ini berlangsung ya Operasi untuk penundaan pemilu ini Seperti naik Turun Ada timbul Tenggelam Begitu ya Ini bagaimana Apakah DPR gak khawatir Bahwa Kredibiliti KPU Nanti akan terganggu Begitu Akan diragukan oleh publik juga Ya pertama DPR tidak terpengaruh ya Dengan wacana dan sebagainya Selama Konstitusinya Apa Tidak berubah Undang-undang dasarnya tidak berubah Undang-undang pemilunya tetap Gak ada konsensus berarti ya Di DPR Untuk menggelar amat depan konstitusi ya Gak ada ya Sampai hari ini Yang kedua Yang kedua Semua proses terkait dengan tahapan pemilu Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 2017 Itu jalan terus Sekarang kita mau masuk kepada Tahapan Pendaptaran calon anggota legislatif DCS DCS Apa nanti PKPU nya akan kita bahas Jadi Di DPR sampai hari ini Normal aja Artinya gini DPR tidak terpengaruh dengan Dan hiruk-pikuk Terkait dengan soal Apa wacana Apakah tiga periode Apakah penundaan pemilu Dan sebagainya Tetap fokus Bagaimana semua tahapan Itu berjalan dengan baik Dan tahapan-tahapan berikutnya Juga dengan berjalan dengan baik Kalau tahapan disiapkan dengan baik oleh KPU Dan dilakukan secara profesional Maka optimisme terhadap penyelenggara Akan tumbuh Makanya kita selalu Mengingatkan agar KPU Tetap profesional Makanya terkait dengan Berbagai isu yang Mertepak KPU Itu kita minta Agar KPU sungguh-sungguh Untuk Merespon itu semua Agar kredibilitas Dan integritas Serta kepercayaan Terhadap KPU Itu terjaga Kalau tidak terjaga Nanti orang akan pesimis Dengan hasil pemilu Nah itu yang Itu yang menjadi persoalan Nanti ada Distras dari hasil Pesta Demokrasi kita Bagaimana kemudian Mahasiswa Melihat Putusan PN Jakarta Pusat Dan juga operasi Ugal-ugalan Menunda pemilu Apakah kemudian Mahasiswa khawatir Bahwa suara mereka Nanti terancam Tidak bisa dipakai Pada pemilu 2024 Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tidak bersama kami Di Political Show Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!